Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Iwastiawan Di channel Iset Gowes Untuk video yang sekarang Saya kedatangan lagi barang baru Yaitu lampu belakang sepeda Tada Ini lampu khusus sepeda buat di belakang Ini saya pesan di Sofi sekitar harga Di rang harga Rp. 175.000 Ada juga yang menjual Rp. 200.000 Ada juga yang kurang dari Rp. 175.000 Kebetulan saya dapat di harga rang di bawah Rp. 175.000 Oke kita langsung saja unboxing dari Merk NQE Dengan tipe AQE Strip 0100 Oke kita unboxing Kita buka dulu Di dalamnya terdapat produknya Terus Terus Kabel USB buat cas Dan bracketnya Cuma segini saja Cuma segini saja Untuk kelebihan dari Lampu belakang ini Adalah Lihat dari keterangannya USB USB For re-charging Water resistant Jadi ini waterproof ya Strap fit bar Bracket Dan baterainya Menggunakan Jenis Lee Ion Ini terdapat 64 64 64 LED ya 64 LED Berhubung LED Ini Bisa Lebih awet Dibandingkan Lampu lainnya Jenis lainnya Oh ini Nah ini cara penggunaannya Oke saya langsung saja Bagaimana cara penggunaannya Oh iya ini Ini Baterainya Jenis Polimer Lithium Baterai Baterai Ini 1200mAh Kalau Enggak Salah Baterai Jenis Polimer Itu Terkenal dengan Keawetan Baterainya Mau Mau Cas Gimanapun Juga Maksudnya Dari Ngecas Selama Udah Sampai Penuh Juga Belum Dicabut Kalau jenis Polimer ini Kalau sudah Penuh Biasanya Dia Punya Teknologi Mematikan Mematikan Sendiri Arus Listrik Yang Masuk Ke Baterai Ketika sudah Memenuhi Baterainya Full Ini Cuma Cuma Tiga Setengah Jam Atau Sampai Empat Jam Lebih Size 71mm X 58mm Ketebalan 30mm Nah Ini Caranya Sensor Ya Jadi Ketika Kiri Ia akan Panah Kiri Bila Ke Kanan Dan Apabila Rem Mendadak Atau Rem Maka Layarnya Akan Seperti Ini Oke Kita Langsung Coba Cukup Mudah Cara Menggunakannya Oh Ya Sebelum Kita Menggunakannya Kita Lihat Build Quality Ini Bahannya Plastik Tapi Plastiknya Plastik kokoh Berat Lumayan Berat Ini Menandakan Plastiknya Emang Berkualitas Dibandingkan Yang Agak Ringan Ini Berat Lumayan Ini Buat Bracketnya Masukkan ke Sini Nah Gini Ini Tarik Sudah Gini Cara Masangnya Ini Biasa Dipasang Di Sitpost Di bawah Jok Jadi Gini Set Nah Gini Oke Kita Langsung saja Ke Cara Penggunaannya Oh Ya Ini Tempat buat Di Charge Soketnya Lumayan Ya Lumayan Ini Lumayan Kokoh Nah Jadi Kalau Mau Ngecharge Kesini Dengan Waktu Sekitar 3,5 Sampai 4 Jaman Ini Menggunakannya Ini Tombolnya Ini LED Ini Laser Kalau tidak salah Ini Laser Kita pijit Tombol ini Nah Ini sudah Menyala Ini Menandakan Posisi Tidak Miring Jadi Limbul Logo Dan Gambar-gambar Pada Sistemnya Ini Kurang lebih Sekitar 20-30 detik Keluar semua Gambar Baru Mati Standby Jadi Ketika ada Getaran Atau Kemiringan Censor Akan Menunjukkan Lampu Bila Cendong kekiri Maka LED Menyala Dengan Tanda-tanda Kekiri Nah Ini kan sudah mati Kita coba Digetarkan Nah Ini Posisinya Rem Atau Rem Mendadakan Kita coba Cendong kekiri Nah Tanda-tanda Kekiri Kita cendong Kekanan Maka Akan Ada Tanda-tanda kekanan Untuk Tempoh Satu kali lagi Ini buat Laser ya Kita pijat Satu kali lagi Nah Laser Seperti ini Gambarnya Kurang jelas ya Ini Kalau tidak salah Gambar sepeda Karena ini Berdekatan Jadi Kurang kelihatan Kalau Dipasang Di sepeda Ini Posisi kejalan Ini jelas ya Gambar sepeda Ini Berfungsi sebagai Jarak Antara sepeda Dengan Laser Berguna Untuk Posisi Kendaraan Lain Bisa Lebih menjaga jarak Dengan sepeda Ini Cuma Segitu saja Tidak ada Apa-apa lagi Sangat simple Sangat mudah Digunakan Dan Tahan Banting Ini Awet ya Oh Ya Saya Sudah Menggunakan Model Yang seperti ini Sudah hampir 2 tahun Lebih Baterainya Awet Dan Fungsinya Masih tetap Optimal Berjalan dengan Lancar Jadi Satu kali Ngecas itu Sekitar 3 sampai 3,5 sampai 4 jam Penggunaannya Hampir tiap hari Kalau misalnya Sehari Sekitar 1 jam 2 jam Saya Bisa menggunakannya Itu Sampai Habis Baterai itu Sekitar 3 sampai 4 minggu atau sebulan Nah Ini barangnya Nah Ini yang saya Punya Ini Sudah 2 tahun Lebih Masih awet Masih berfungsi Dengan baik Ininya juga sudah Putus Dipantu Sama karat yang ini Sudah Kerat Karena Kehujanan Alhamdulillah Masih berjalan dengan Lancar Walaupun Kehujanan Makanya saya Rekomendasikan Buat para pemula Atau Sepeda lainnya Menggunakan Sepeda Lampu belakang Yang seperti ini Ini Insya Allah Awet Tahan banding Tahan air Dan Tahan segalanya Insya Allah Ya mungkin Segitu saja Dari saya Akhirkatlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Salam